Oke guys, balik lagi channel gue Chris Wita, channel GSL guys, iya kan gue nyaki begini. Oke guys, ini gue requestan dari Suju guys ya, balik lagi gini, Hicul featuring apa X tuh biasanya barengan guys ya, bukan featuring guys ya. Min Kyun Hun, Sweet Dream. Ini udah lama kayak videonya guys ya, jadi gue penasaran banget denger lagunya yang suaranya, Hicul nih guys, salah satu juga guys. Nah, gue gak tau nih Min Kyun Hun tuh siapa guys, pasti penyanyi guys ya, gak mungkin dia pemain saxophone. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, siap lo! Let's go guys, ini setau gue Hicul tuh suara-suaranya tuh yang kayak suara-suara lebih klasikal gitu guys ya, suara-suara kayak penyanyi lama Mandarin, gue sering banget ngomong tuh kalau gue react super junior. Jadi gue penasaran suara Hicul nih nyanyiin lagu, yang gue berasumsi juga nih lagu Ballad guys, ini Sweet Dream, iya Sweet Dream gak mungkin dibawain lagunya funky kan. Oke, langsung aja guys, kita react. Satu, dua, ceplok! Wah, pending gitarnya bagus banget. Ini rekamannya bagus guys, ini gue kayak berasa denger audio file gitu guys ya. High quality banget sih. Dan kebetulan gue buat nonton Youtube, gue pake 24 bit 96 kHz guys ya, which is high resolution jadi guys. Lanjut lagi guys, banyakan kemeng guys. Enak banget denger ya. Oke, masuk sampel disitu. Yes, iya kan? Oh, low-nya enak banget deep-nya guys. Ini si Min, eh, sorry guys, gue langsung. Iya, sorry, Min Kyung Hun nih. Min Kyung Hun. Low-nya sangar. Oh, vibran juga deep banget. Gila nih, rekamannya juga enak banget guys. Ini separasi gitar, piano, terus apa, sequencer itu enak banget guys, serius. Separasi. Wow. What? Eh, kayaknya ini gak terlalu klasik guys sih, ini asik aja denger ya. Maksudnya kayak gue denger, gimana ya, kayak legend-legend nyanyi gitu guys. Oh, gila musiknya bagus banget guys. What? Gak diambil tinggi. Oh, ambil tinggi juga disini. Oh, rana ngerok ya. Wow. Ini kayak gue denger lagu-lagu mandarin gitu guys sih. Posternya bagus banget. Gila, suaranya hijau tuh kayak orang nangis kayak sih. Merepresentasi guys. Mereprentasikan. Suaranya nangis banget guys. Aduh, gila gue kenapa melidak gue hari ini guys. Tuh, sedih banget rasanya. Wow, pecah. Nice. Wow. Dan progression chord-nya dimain itu lebih kayak, lebih ke jerok gitu guys ya. Progression chord-nya guys ya. Jadi vibe-nya Jepang banget gitu. Lagu-lagu bela Jepang. Wow. Oh, low-nya gila. Wow. Gila, gue respect mana sama penjiwannya dia guys ya. Cara dia nyanyi itu bener-bener sangat intuit banget ke lagu, ke liriknya dia bener-bener dalemin banget guys. Ini gue sambil baca ya guys ya, liriknya juga oke banget. Kena ya. Gila, suara gitarnya. Suara gitarnya separasi guys. Gue harus ngomong sekali berkali-kali guys. Gue suka banget di sebelah kiri dilempar, tapi mid-nya gak kebuang, jadi masih dapet juk-juk suara-suara low frequency yang lebih kayak hentakan gitu guys. Enak banget. naikin mood-nya juga enak banget ya. Asik, oke. So guys, gue penasaran guys mixing-nya di mana guys. Ini mixing-nya bagus banget guys. Eh, gak ada tulisan-nya guys. Ya udah, yang pasti atas SM Entertainment guys ya, berarti rekamannya di studio. Asumsi gue, studio-nya studio SM guys ya. Gila suaranya. Wow, blend-nya bagus banget itu guys. Harmonia. What? Wow. Baru sebalasan lo. Wow, kena, kena, kena. Gila, gue gak kebayang sih kalau mereka nyanyi live guys. Live-nya ini pecah guys. Gue ngebayangin tuh ada full band, dia nyanyi berdua di depan, block-nya string orkestra gitu. Gila, epic banget kayak yang menurut gue. Ini yang ngambil rendah, kayaknya gue asumsi si Min Kyung Hoon ya. Hee Chul tuh ambil yang atas guys ya. Wow. Aduh, chord-nya kesitu lagi. Bikin sedih. Oke. 3, 6. Iya bener. 2, oh chord-nya chord standard sih. 2, 5, 1. Iya, 1 ya. Oh. Oh. Apa-apaan itu? Itu liukan-liukan puting beliung itu guys. Iya. Wey. Oh chord nahan lagi. Aduh, ini progression chord gue sekuat banget guys. 4, 4, apa, ke-5 tapi nahan di chord 4 ini enak banget ya. Oh, Jepang sekali itu guys. 3. 3, iya bener, 6. Yes, oke. Oh, oke. What? Oh, nice, nice. Gila ini satisfying banget guys. Gue denger progression chord, terus sound-nya, terus masuk ke melodi yang bener-bener kita suruh berhenti dulu sekian beat, langsung masuk ke melodi. Gila ini suka banget part kayak begini guys, yang bikin nih jantung debar guys. Nih lah guys. Nih lah guys. Nih kan kayak mau naik kan. Hop, berhenti dulu. Yeah. Oh, gitar juga sound enak banget. Oh, nice. Playernya bagus-bagus guys. Oh, naik buatnya guys. Naik. Wow, bassnya mulai emosi. Sikat. Wah, keren guys. Asli. Nganyangka sih gue. Genit, 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 genit. Ngeri nih ya. Dua vokal disini ya. Oke, putar biasa ya guys ya. Oh, sweet. Nice. Akustiknya juga bagus banget lagi disitu. Hah? Ih. Serius. Wah, itu gak jelas tuh guys. Terakhir ini gitu. Tapi gila guys. Ini musik bener-bener tuh. Gue berasa banget. Dia punya apa. Dinamika jalan sampai-sampai belakang. Itu klimaks banget. Dia tuh satisfying banget. Gue dengerin ya guys ya. Aransemennya lagu 4 menit. Itu sangat komersil untuk lagu belet. BPM-BPM bang. 100 kayak guys ya. 90-100 gitu. Tapi gila. Gue suka banget satisfying banget guys. Dari instrumen. Gue denger kualitas audio file gitu guys ya. Suaranya bener-bener high resolution banget. Cara ngerekamannya gue bagus. Dapat vokalnya. Intimate-nya. Dia punya. Cara apa. Artikulasi. Dia punya penjiwaan. Itu semua komplit guys. Gokil sih. Oke guys. Sekian dulu dari gue. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tolong like. Share dan komen di video ini. Jangan lupa tolong subrek. Chris. Set dan out. Bye bye. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!